Indonesia sahabat 14 medali emas dari 16 emas yang diperebutkan dalam ajang pencaksilat Asian Games 2018. Banyaknya medali yang diborong Indonesia membuat beberapa negara ajukan protes. Sebagian menganggap pencaksilat hanya dikenal di sebagian negara di Asia. Meski banyak spekulasi, para atlet pencaksilat optimistis cabang olahraganya akan tetap dipertandingkan pada Asian Games 2022 mendatang. Insya Allah pencaksilat sekarang sudah naik ke dunia, bukan hanya kita gak boleh perlu takut. Sebasis, asal pemerintah kita fokus. Pemerintah itu, PBI ini sudah fokus, saya lihat. Bagaimana bisa menengkatkan kemajuan pencaksilat dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Intunya, ya inilah kebudaya bangsa. Tak hanya Indonesia, Vietnam sebagai rival terberat pencaksilat juga berharap cabang olahraga ini akan tetap ada dalam Asian Games di Hangzhou, China 2022 mendatang. Indonesia dan Vietnam menjadi dua negara yang berhasil menggondol medali emas pencaksilat. Jika Indonesia berhasil membawa pulang 14 medali, Vietnam berhasil membawa dua medali emas. Enda Tarigan, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.